Menanggapi isu viral roti alka yang dikabarkan mengandung zat berbahaya, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Yogyakarta menyatakan akan memperketat pengawasan terhadap produk tangan dan obat-obatan di wilayahnya. Kepala BPOM Yogyakarta, Bagus Heri Purnomo, mengatakan pihaknya sedang menunggu hasil pemeriksaan lengkap dari BPOM Pusat terhadap roti alka. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk tangan yang beredar di pasaran, Senin 22 Juli 2024. Bagus menegaskan bahwa BPOM Yogyakarta akan terus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap produk tangan dan obat-obatan untuk memastikan keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat. Lebih lanjut, Bagus mengungkapkan bahwa hingga triwulan ke-2 2024, BPOM Yogyakarta telah melakukan pengawasan terhadap 114 sarana produksi, 362 sarana distribusi, dan 1.163 iklan bahan pangan dan obat-obatan. Dari hasil pengawasan tersebut, ditemukan 33 sarana produksi, 63 sarana distribusi, dan 342 iklan yang tidak memenuhi ketentuan. Terhadap sarana produksi tersebut, pihak BPOM DIY sudah melakukan pembinaan dengan peringatan pemusnahan produk penghentian sementara. Total produk pangan dan obat-obatan yang dimusnahkan mencapai 1.603 produk dengan nilai nominal 40 juta lebih. BPOM Yogyakarta juga memaksimalkan proses pengawasan melalui patrali siber untuk memantau IKA di berbagai marketplace dan media sosial pribadi.